Ada beberapa hal yang roh kudus tekankan untuk tetap saya percayai. Yang pertama, Bapak tidak pernah merancang hal yang buruk untuk terjadi dalam hidup kita. Tidak peduli apapun yang terjadi atas hidup kita ataupun sekitar kita, rancangan dan ketetapannya tidak pernah berubah atas diri kita. Kitab Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lebih dipertegas lagi di dalam catatan kitab Masmur fasal 91. Saya semakin paham, apa yang terjadi atas hidup kita disebabkan oleh karena apa yang kita percayai. Jadi jika kita mempercayai prinsip di atas, maka itulah yang pasti terjadi atas hidup kita. Yang kedua, hidup kita tidak boleh berbeban berat. Itu melanggar aturan kerajaan. Itu bukan porsi kita. Jika sampai berbeban berat, artinya kita sedang memikul beban yang berasal dari si jahat. Kita telah ditetapkan untuk selalu hidup berkemenangan, penuh sukacita, dan dilingkupi damai sejahtera. Kitab Matthew 11 ayat 28-30 menuliskan, Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan beban ku pun ringan. Kita ditetapkan hidup dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Matthew 6 ayat 9-10 menuliskan, Karena itu berdoalah demikian, Bapak kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di bumi seperti di sorga. Rom 14 ayat 17 juga menuliskan, Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, Tetapi soal kebenaran, Dami sejahtera, Dan sukacita oleh roh kudus. Yang ketiga, Hidup itu tidak rumit dan tidak sukar. Tuhan telah menetapkan jalan hidup yang lurus-lurus saja untuk kita. Amsal 3 ayat 5-6 menulis, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akwilah dia dalam segala lakumu, Maka ia akan meluruskan jalanmu. Kitab Yesaya pasal 26 ayat 7 menulis, Jejak orang benar adalah lurus, Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yesaya 35 ayat 8-10 menulis, Di situ akan ada jalan raya, Yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir, Tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir, Tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, Binatang buas tidak akan menjalannya, Dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan, Akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan, Akan pulang dan masuk ke Sion, Dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi, Meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita, Akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah, Akan menjauh. Dalam Masmur 18, Ayat 24-26 dituliskan, Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak berjela, Engkau berlaku tidak berjela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belak-belit. Kalaupun kita menghadapi kondisi yang rumit ataupun sukar, Pastikan saja hati kita tetap lurus dan bersukacita. Maka jalan hidup kita akan diluruskan oleh Tuhan. Saya belajar sesuatu. Keyakinan kita tidak boleh mengikuti situasi, Keadaan, Apalagi sampai mengedit atau mengubah apa yang kita yakini, Yaitu firman. Tetapi dalam situasi dan keadaan apapun, Kita harus terus mengikuti apa yang kita yakini. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Matius 24 E35 menulis, Langit dan bumi akan berlalu, Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya.